Hari ini saya menghadiri peluncuran bukunya Aladin dan Teherina ya Cahaya Seni dan Kehidupan Jadi saya berdoa mudah-mudahan buku ini bisa memberikan inspirasi buat banyak orang Dan ini buku yang harus dibaca ya Karena banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa untuk memotivasi kita tidak mudah menyerah Untuk kita terus berusaha berdoa bahwa ada harapan dalam hidup kita sebenarnya Tinggal bagaimana kita menyingkapi hidup kita dengan baik Jadi insya Allah mudah-mudahan Aladin dan Teherina ini jadi amal soleh buat mereka berdua ya Bahwa ilmu yang mereka berikan insya Allah akan terus mengalir Walaupun mereka nanti sudah tidak ada di muka bumi Tapi insya Allah buku ini dibaca terus sama generasi-generasi selanjutnya Ini akan jadi amal yang tidak akan pernah putus insya Allah Kak Dudek pernah ada pengalaman seperti isi dari buku ini gak sih Kak? Pengalaman seperti isi dari buku ini Oh iya saya tadi baca sekilas ya buku-buku apa isi buku dari cahaya seni dan kehidupan Jadi kalau buat saya banyak sisi dalam hidup saya gitu yang relevan dengan isi buku ini Misalnya bagaimana berdamai dengan hidup ya Aladin ya Berdamai dengan hidup gitu misalnya Nah ini misalnya kalau tadi saya gambarkan di panggung adalah saat misalnya umur 27 ingin menikah Tapi tidak kunjung juga menikah 28 juga belum dan sebagainya gitu ya 29 berusaha mencari 30 juga belum ada jodohnya begitu Tapi ketika masuk usia di atas 30 saya lebih pasrah gitu ya faktanya saya lebih pasrah kepada Allah bahwa Memang harus damailah dengan hidup ini bahwa ini Allah yang punya hidup ini jodoh juga Allah yang menetapkan Nah pelan-pelan ada jalan sampai akhirnya si bida dari Alisa Subandona itu hadir dan kami menikah Itu salah satu contoh artinya dalam hidup ini ada yang maha berkuasa sebenarnya Ketika kita merasa jalan kita sudah tidak ada lagi harapan masih ada sebenarnya Yang punya langit dan bumi masih ada kita udah minta belum gitu kan Nah ketika sudah minta ada proses sabarnya dulu ada ikhtiarnya dulu Jadi insya Allah mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi Kalau tadi kan pengalaman sebelum menikah ya kak? Kalau pengalaman setelah menikah ada apa? Oh setelah menikah misalnya pada saat anak lahir nih ya Anak lahir pertama kali Alisa sudah punya anak? Belum Tahu belum insya Allah ya Insya Allah kita doangkan kan Anak-anak kata banyak Anak-anak banyak ya Jadi pada saat anak pertama lahir saya sama Ica itu sebenarnya awal itu gak tau nih Jadi ayah itu gimana gitu ya Urus anak gak tau Mandiin bayi gak tau Itu kita dalam kebingungan pada saat itu kan Nah yang kita lakukan adalah Berusaha mencari tau sebanyak mungkin Kita bingung nih dari mana Jalan terdekatnya adalah dari orang tua Karena dulu orang tua merawat kita kan Misalkan telfon mama, telfon mertua segala macem Ini gimana sih caranya Kemudian saat anak sakit Wah itu masalah banget itu tuh Kita gak tau mesti diapain Atau saat dia nangis tengah malam Pertama-tama jadi orang tua Nangis tengah malam itu kita kan gak tau Ini anak nangisnya kenapa Dia lapar, dia kesakitan Atau dia apa nih gitu kan Jadi Tapi pelan-pelan Karena kita berusaha sabar Kita mau untuk berdamai dengan keadaan itu Dan mau belajar Insya Allah ada juga jalan Kenapa Bang Dude itu mendukung Gerakan semangat literasi nasional Bang Dude berbicara mengenai Soal menjadi ayah ya Kan menjadi ayah merupakan hal yang gak mudah Maaf nih tentang minat ini aja langsung Gerakan literasi nasional Yaudah kalau misalnya berbicara tentang literasi Gimana sih meningkatkan minat baca Anak-anak Bang Dude sendiri Jadi anak-anak tuh sudah mulai Saya Apa namanya Giatkan semangat untuk belajar Membaca ya Terutama yang mulai masuk TK Ke SD gitu ya kan Mulai mengenal huruf Sudah mulai belajar membaca Nah saya belikan tuh buku-buku tentang sejarah Nabi Tentang sejarah para sahabat gitu ya Nah sebelum mereka tidur Saya bacain dulu tuh Mereka biasanya Nah kalau saya bacakan Mereka semangat itu Apalagi kalau saya bacain kisahnya para Nabi itu Dengan acting sedikit gitu Jadi Nabi Musa Memukul tongkatnya Jadi kalau seperti itu anak-anak jadi kayak dengerin dongeng Jadi mereka semangat Jadi ini buat para orang tua ya Untuk menumpukan literasi kepada anak-anak kita adalah Bacakan kepada mereka Untuk awalan itu kita bacakan dulu kepada mereka Baru nanti mereka akan baca sendiri Coba nih ayah udah baca dua lembar nih Kamu baca yang halaman ketiga Misalnya seperti itu ya Jadi nanti pelan-pelan Mereka tahu rasanya Ketika membaca Banyak dampak baik buat saya gitu Oh saya tahu tentang Abu Bakar Saya tahu tentang Umar gitu kan Nah berikutnya mereka akan Bisa untuk membaca sendiri Semangat sendiri Masalahnya ini berapa lama sih Untuk penulisan buku ini Dan ada kendala gak sih? Penulisan buku ini Kurang lebih satu tahun Prosesnya Dan pastinya banyak sekali kendalanya Tetapi Alhamdulillah semua itu Sudah kita lalui Dan termasuk motivasi dari Bang Budi Terima kasih Seperti apa yang disampaikan Bang Budi Bang Budi Terima kasih